Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3801 Lebih penting lagi. Bajingan tua itu, Dan Bennett, Telah mengatakan bahwa akulah yang mengulur-ulur waktu setelah mendapat dukungan dari empat aliansi seni bela diri yang hebat. Dia mengatakan kepada saya untuk menerima persyaratan sesegera mungkin. Atau empat aliansi seni bela diri yang hebat akan menambah lebih banyak. Colton Torres mengebrak meja lagi. Bajingan itu, Terkadang saya benar-benar ingin berhenti saja. Konon. Colton tidak pernah melakukan itu. Dia tahu bahwa dengan pikiran sempit dan visi Dan yang pendek. Dia mungkin akan menerima kondisi yang memalukan seperti itu. Reputasi negara H akan ternoda seluruhnya jika itu terjadi. Colton akan dibenci oleh sejarah itu sendiri. Harvey York tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Empat aliansi seni bela diri yang hebat tidak melakukan ini. Clyde Osborne melakukannya. Harvey menjelaskan seluruh situasinya. Clyde benar-benar dipermalukan oleh Samuel. Namun dia tidak berani membalas dendam. Selain melawan aliansi seni bela diri negara H, tidak ada cara lain untuk melawan Samuel. Pangeran dari keluarga Osborne, penerus keluarga kerajaan India. Dia memang memiliki kekuatan dan sarana untuk melakukan sesuatu seperti ini. Colton menghela nafas. Bajingan ini juga sangat tercelah. Dialah yang menghasut ini. Namun dia berpura-pura menjadi penyelamat negara. Dia bermain di kedua sisi. Orang-orang yang tidak mengerti seluruh situasi bahkan memandangnya sebagai harapan terakhir mereka. Sementara orang-orang seperti kita dihina dengan kejam. Juga, batas waktu negosiasi akan datang lusa. Empat aliansi seni bela diri yang hebat tidak menyebutkan secara spesifik. Tetapi warga negara H dari luar negeri mungkin akan menjadi sasaran dalam skala yang lebih besar jika kami tidak memberikan pernyataan kami kepada mereka. Ketika itu terjadi. Orang-orang akan merobohkan seluruh bangunan karena marah. Kamu dan aku harus memikul tanggung jawab ini bahkan setelah hari kematian kita. Colton mendesah lagi. Saya orang yang berpengalaman. Saya sudah terbiasa dengan semua api dan nyala api tetapi sama sekali tidak berguna melawan orang-orang yang tidak tahu malu. Saya bahkan berpikir untuk membiarkan Ansel Torres mengalahkan setiap perwakilan dari empat aliansi seni bela diri yang hebat hanya untuk menunjukkan kepada mereka kemampuan kami. Harvey tersenyum. Tidak perlu untuk itu. Mengapa melakukan sesuatu yang mengarahkan ini ketika kita bisa menusuk mereka dari belakang saja? Karena mereka ingin bermain. Kami hanya akan bermain bersama. Jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Tunggu selama dua hari ke depan untukku. Semuanya akan diperbaiki setelah saya melakukan beberapa panggilan telepon dan bertemu dengan beberapa orang. Saya dapat menjamin bahwa aliansi seni bela diri timur jauh dan laut selatan akan dengan bangga berdiri di belakang kita. Beberapa panggilan telepon. Colton membeku sebelum menghela nafas. Bukannya aku tidak percaya padamu, Sir York. Bahkan bos besar mungkin tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan beberapa panggilan telepon. Ini adalah masalah bagi dunia bawah. Selain mengancam mereka. Bagaimana aliansi seni bela diri membiarkan kita lolos? Harvey tersenyum dan menepuk pundak Colton sebelum meninggalkan kantor. Segera setelah itu, dia membuat panggilan telepon. George Zabel. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Bab 3802. Waktu telah berlalu secara bertahap. Itu sudah sore sebelum batas waktu. Pada pukul 4. Harvey dengan santai datang ke gedung kantor aliansi seni bela diri. Eleanor Stanton mengikuti di sampingnya. Dia tidak memakai riasannya saat itu. Wajahnya masih sama cantiknya. Tetapi rasa profesionalisme benar-benar menggantikan daya pikatnya. Harvey menginginkannya di sisinya karena koneksi dan pengendalian dirinya. Dia berharap bahwa dia akan berguna pada kesempatan ini. Anda akhirnya di sini. Sir York. Begitu mobil Harvey diparkir. Colton Torres dan sekelompok pekerja berjalan untuk menyambutnya setelah mendapat kabar. Harvey hanya tersenyum. Apakah kamu menunggu lama? Aku juga baru sampai. Tapi orang-orang di lantai atas sudah lama menunggu. Colton dengan penasaran menatap Harvey. Saya pikir para perwakilan itu akan menyerang dan pergi menilai dari perilaku impulsif mereka. Tapi mereka diam-diam menunggu selama satu jam penuh. Kenapa mereka bahkan harus pergi? Jawab Harvey. Apa gunanya mereka melakukan semua ini jika mereka tidak menginjak-injak aliansi seni bela diri negara H bersamaku? Mereka akan melakukan semua ini tanpa hasil. Clyde juga sudah menunggu saat yang tepat ini. Dia pasti menunggu di sana juga. Dia mungkin masih berpura-pura berjuang untuk negara. Bahkan jika perwakilan ingin pergi, Clyde mungkin akan menghentikan mereka. Colton menghela nafas. Saya terkesan. Sir York, Anda bahkan belum melihat apapun. Tetapi Anda menggambarkan seluruh situasinya sekarang. Seperti yang kamu katakan, perwakilan telah mencoba untuk pergi. Tapi Clyde meyakinkan mereka sebaliknya. Meski begitu, mereka semua benar-benar marah pada saat ini. Siapa orang-orang di sini? Tanya Harvey. Perwakilan aliansi seni bela diri Timur Jauh. Rowen Chadel. Perwakilan aliansi seni bela diri Laut Selatan. Gordon Moreno. Perwakilan aliansi seni bela diri India. Emilio Garcia. Dan perwakilan aliansi seni bela diri Bangsa Pulau. Haru Miyamoto. Colton perlahan menyebutkan setiap perwakilan sebelum menunjukkan ekspresi serius. Anda harus hati-hati. Sir York. Tidak hanya perwakilannya yang sangat kuat. Tetapi mereka juga memiliki lidah yang tajam. Mereka tidak akan mudah dihadapi. Mereka memiliki aliansi seni bela diri yang mendukung mereka. Hari ini juga hari terakhir dari tenggat waktu yang mereka berikan kepada kami. Ini akan sulit. Ya. Bahkan wakil pemimpin Bennett. Yang melayani mereka sekarang. Sudah diteriaki beberapa kali. Kata seorang pekerja di samping dengan tenang. Dikatakan bahwa dia mengatakan banyak hal juga. Dia terus mengoceh tentang negaraha yang salah. Pekerja itu mendidih karena marah. Harvey tersenyum. Pasukan besar bersatu untuk menghancurkan negaraha. Tidak mengherankan jika seseorang sudah menyerah. Meskipun orang-orang ini sangat tercelah. Mereka pasti memiliki keinginan mati untuk pamer di sekitar sini. Colton tersenyum. Sejak kamu bilang kamu memiliki cara untuk berurusan dengan mereka. Saya tidak ingin muncul sendirian. Saya tidak ingin terkena struk hanya dengan berbicara dengan orang-orang itu. Harvey tersenyum. Kamu benar. Tidak perlu bersikap lunak pada mereka. Aku akan membuat mereka semua merendahkan diri hari ini. Bab 3803. Harvey York melambaikan tangannya sebelum berjalan ke ruang pertemuan bersama Colton Torres dan Eleanor Stanton. Bahkan sebelum mendorong pintu terbuka. Bantingan keras di atas meja terdengar di dalam. Bam. Segera setelah itu. Suara dominan dan arogan terdengar. Dimana Colton. Bukankah dia pemimpin aliansi seni bela diri negara H. Kenapa dia belum datang untuk melihat kita. Dia pikir dia lebih mengesankan daripada kita atau apa. Hari ini adalah hari terakhir dari tenggat waktu. Apakah dia pikir dia benar-benar bisa bersembunyi dari kita. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tindakan Anda menyebalkan. Akan ada konsekuensi untuk ini. Kami akan menaikkan hukumanmu ke level tertinggi. Aliansi seni bela diri negara H pasti akan dihancurkan. Orang-orang yang berlatih seni bela diri di sini akan merasa jijik begitu mendengar nama itu. Orang-orang di negara H akan membencimu selamanya. Seorang India yang mengenakan pakaian tradisional adalah orang yang mengebrak meja. Dialah yang berteriak di sekitar ruangan. Pria itu pasti Emilio Garcia sendiri. Dia dengan marah berteriak pada Dan Bennett dan yang lainnya pada saat itu. Tepat di sampingnya. Beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja dengan papan nama tepat di depan mereka. Ada Harumi Yamoto. Seorang penduduk pulau dengan kumis kecil. Gordon Moreno. Seorang pria tua berambut putih. Rowan Caddell. Pria berjas dari Laut Selatan. Selain keempat wakil tersebut. Clyde Osborne juga hadir. Dia menyilangkan kakinya sambil dengan senang hati menonton pertunjukan saat ini. Ada juga puluhan pengikut dengan kepala terangkat tinggi. Jelas. Mereka semua ahli dari generasi mereka. Tatapan yang dominan dan sengit juga bisa dilihat di mata mereka. Mereka memelototi Dan dan yang lainnya dengan jijik. Seolah-olah mereka tidak lebih baik dari anjing. Meskipun ini adalah wilayah Dan dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di depan perwakilan. Bukan hanya para pekerja aliansi seni bela diri. Bahkan Dan tidak punya pilihan selain memaksakan senyum. Ten. Garcia. Tolong jangan khawatir. Aku sudah menelpon pemimpin Torres. Dia harus segera datang. Dan dengan cepat melihat ke arah para pekerja agar mereka memanggil Colton. Emilio merentangkan jarinya sebelum meletakkannya di atas meja. Demi pangeran Osbon. Aku akan memberi kalian waktu tiga menit lagi. Jika dia masih belum ada di sini saat itu. Kami akan membatalkan negosiasi. Kami akan memulai sanksi setelah itu. Aku bilang begitu. Maaf terlambat. Semuanya. Jawab Harvey dengan tenang saat dia masuk ke dalam bersama Colton dan Eleanor. Harvey. Clyde menunjukkan tatapan acu-ta'acu setelah melihat wajah Harvey. Dia kemudian dengan dingin terkeke sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Dia siap membuat lelucon tentang Harvey saat dia duduk bersandar di kursinya. Konon. Rasa sakit yang tajam di wajahnya masih membekas hingga sekarang. Dia benar-benar marah karenanya. Bab 3804. Kamu Harvey York yang legendaris. Jelas. Emilio Garcia dan yang lainnya telah membaca informasi Harvey sebelumnya. Setelah melihat Harvey muncul. Para perwakilan meluruskan punggung mereka sebelum mengukurnya. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan ketika mereka melihat pandangan Harvey yang begitu mengecewakan. Dia sama sekali tidak tampak seperti salah satu tokoh terkemuka dengan aura dominan. Jadi bagaimana jika seseorang seperti ini bisa memenangkan beberapa pertarungan di atas ring? Pertempuran sejati selalu tentang kecerdasan. Biarkan saja bawahan melakukan pertempuran dan pembunuhan. Emilio bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya ketika dia terkeke dingin. Apakah Anda pikir Anda dapat bernegosiasi dengan kami atas nama Aliansi Seni Beladiri Negaraha? Dan Bennett mengerutkan kening. Apa artinya ini? Pemimpin Torres. Bagaimana kau bisa seceroboh ini? Saya telah membuat keputusan. Mulai sekarang. Harvey akan mewakili saya dan Aliansi Seni Beladiri Negaraha. Kata-katanya adalah milikku sendiri. Apapun yang dia setujui. Aku akan melakukan hal yang sama. Saya tidak akan mengingkari kata-kata saya. Kata Colton Torres dengan tegas. Colton sepenuhnya menaruh kepercayaannya pada Harvey meski tidak tahu apa yang telah dia persiapkan. Harumiyamoto dan yang lainnya dengan penasaran menatap Harvey setelah mendengar kata-kata itu. Segera setelah itu. Mereka dengan dingin mengejek. Bajingan tua. Colton. Tahu ini adalah situasi yang sulit. Dia tahu dia akan dibenci sepanjang sejarah jika dia melakukan satu langkah yang salah. Itulah sebabnya dia membuat pembuat onar. Harvey. Mengambil kendali. Akan lebih baik bagi setiap orang jika dia mengakui kesalahannya dan menyetujui persyaratannya. Di mata perwakilan. Aliansi seni bela diri Harvey dan negara has sudah hancur. Mereka tidak punya pilihan lain selain berlutut dan menerima hukuman mereka. Saya tidak peduli siapa yang memimpin. Saya bahkan tidak peduli apa yang Anda wakili. Tapi kau membuat kami menunggu selama ini. Tidakkah kamu mengerti betapa berharganya waktu kita? Emilio adalah pemimpin perwakilan yang jelas saat ini. Kamu harus memberiku pernyataan yang adil tentang ini. Atau kami akan membatalkan negosiasi sekarang juga. Pernyataan yang adil. Harvey tersenyum. Aku khawatir kamu tidak berhak mendapatkan itu dariku. Tapi demi kamu datang jauh-jauh kesini hanya untuk menunggu beberapa jam lagi. Aku akan memberimu penjelasan yang tepat. Aku bangun sedikit terlambat hari ini. Ada antrean panjang ke toko sarapan saya. Jadi saya menunggu setengah jam lagi. Padahal. Aku tiba di sini segera setelah itu. Tolong jangan terlalu kesal tentang itu. Kamu bajingan. Emilio membanting cangkir tehnya ke tanah. Kaulah yang memulai ini. Harvey. Beraninya kau berbicara dengan kami dengan nada seperti ini. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Saya sudah memutuskan. Karena sikapmu. Aliansi seni bela diri negara ha harus membayar kami 15 miliar dolar tidak peduli bagaimana negosiasinya. Haru dan yang lainnya diam-diam saling memandang sebelum menunjukkan senyum tipis. Kami setuju. Dan dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi. Bab 3805. Kamu gila. Menurutmu. Uang macam apa yang kamu minta. Seru seorang pekerja. Tamparan. Siapa yang menyuruhmu berbicara. Emilio Garcia menamparkan pekerja itu ke samping sebelum berjalan maju dengan senyum dingin. Bukankah negara ha adalah negara terkuat di dunia? Negara Anda juga memiliki ekonomi terbesar di dunia dilihat dari seberapa cepat Anda berkembang. Jika ada. Anda memiliki uang paling banyak. Jadi bagaimana jika kami mengambil 15 miliar dolar dari Anda? Ini bukan apa-apa. Emilio mengulurkan tangannya ke arah wajah Harvey York. Cukup tawar-menawar. Harvey. Bahkan jika kamu mengatakan sepatah katapun. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Tamparan. Harvey dengan santai mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Emilio. Negara ha memiliki orang-orang yang luar biasa. Tanah dengan sumber daya yang melimpah. Dan uang yang tumbuh di pohon. Tetapi apa hubungannya dengan kalian? Bukan hanya 15 miliar. Kami bahkan tidak akan memberi Anda 15 dolar. Ah! Emilio terhuyung mundur sementara Harvey terang-terangan menghinanya. Wajahnya benar-benar bengkak ketika dia jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak bisa sadar pada saat itu. Dia akan memukul wajah Harvey. Namun dialah yang merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Semua orang terkejut saat mereka menatap mata Harvey. Bahkan Clyde Osborne duduk tegak setelah melihat pemandangan itu. Dia tidak mengerti apa yang Harvey coba lakukan. Kesempatan itu terlalu luar biasa. Ini adalah pertempuran dari empat aliansi seni bela diri yang hebat melawan negara ha. Satu kata bisa menentukan nasib negara. Secara umum, Harvey seharusnya memanjakan Emilio. Tapi dia hanya menamparkan wajahnya tiba-tiba. Siapa yang waras akan melakukan hal seperti ini? Apakah Harvey mulai putus asa? Beraninya kau memukulku? Bajingan. Emilio akhirnya tersadar. Dia menutupi wajahnya saat dia tersandung dari tanah. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja kamu lakukan? Seru Emilio dengan marah. Selanjutnya Harumi Yamoto langsung mengebrak meja. Kamu benar-benar melanggar hukum. Harvey. Kamu pikir kami ini siapa? Gordon juga mendidih karena marah. Apakah kamu tidak tahu situasi seperti apa kamu saat ini? Rowen Cadel menunjukkan senyum tipis. Saya ingin mengatakan beberapa hal baik tentang aliansi seni bela diri negara ha. Tapi karena kamu sombong. Kamu seharusnya tidak menyalahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Dan Bennett dengan marah berdiri. Dia ingin meminta maaf. Tetapi Colton Torres segera menghentikannya. Clyde menghela nafas panjang. Semuanya. Saya datang ke sini karena saya ingin rasa hormat Anda demi aliansi seni bela diri negara ha. Saya bahkan membuat orang-orang saya siap berkorban untuk negara bersama dengan kepentingan keluarga saya. Tapi bukan hanya negara ini tidak tahu malu. Tapi mereka juga membiarkan penghasutnya berbicara dan melakukan apapun yang dia mau. Sejujurnya. Saya sangat kecewa dengan negara ha. Itulah mengapa aku memutuskan untuk tidak ikut campur mulai sekarang. Lagi pula aku tidak punya hak untuk terlibat. Emilio dan yang lainnya tertawa dingin setelah melihat Clyde mengipasi api. Rencananya sedikit meleset. Tetapi mereka masih berada di jalur yang benar di penghujung hari. Bab 3806. Emilio Garcia tertawa kecil. Bagus. Karena Anda tidak ingin bantuan Pangeran Osbon. Kami akan pergi keluar saja. Karena tindakan Harvey York. Anda harus memberi kompensasi 10 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Kondisi lain akan tetap sama. Tetapi Harvey harus berlutut tepat di depan istana kerajaan India selama 3 hari penuh. Buatlah pilihan. Pemimpin Torres. Apakah Anda berencana untuk menerima kondisi kami? Atau apakah Anda akan menanggung badai yang akan datang? Untuk saat ini. Hanya beberapa orang budokan negara-hah dari luar negeri yang dihancurkan dan dirampok. Bersama dengan beberapa orang yang dideportasi. Bahkan aku tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika keadaan terus meningkat. Ketika itu terjadi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan kepada orang-orang Anda. Harumiya Moto menunjukkan senyum tipis. Saya sarankan Anda menerima persyaratannya sekarang. Lagi pula. Negara H dan negara kepulauan telah menjalin hubungan baik. Jika bukan karena Harvey. Kita tidak akan mengipasi api seperti ini. Berhentilah berpura-pura. Kalian bertiga. Kami datang ke sini untuk membayar aliansi seni bela diri negara H. Seru Gordon. Menunjukkan seringai dingin. Anda hidup di bawah kendali penuh kami. Atau kami membiarkan masa yang marah menghancurkan Anda. Pilihan ada padamu. Para bawahan tertawa kecil. Mereka memandang Harvey seolah-olah dia hanya badut. Mereka mengira menciptakan peluang seperti itu akan rumit. Tetapi mereka tidak menyangka Harvey akan menjadi kooperatif ini. Ketika semuanya berada di pihak empat aliansi seni bela diri yang hebat. Negara H tidak memiliki peluang. Ketika mereka mendengar kata-kata itu. Wajah Dan Benet dan yang lainnya benar-benar kehilangan warna. Bagaimanapun. Itu akan menjadi bencana yang sangat besar bagi negara. Tidak peduli bagaimana mereka memilih. Dan ingin menyerah dan menyelesaikan situasi dengan cepat. Tetapi dia tidak pernah berharap aliansi seni bela diri negara H jatuh seperti ini. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melakukan ini. Juga akan sulit baginya untuk menjelaskan situasinya kepada atasan istana emas. Sementara Dan panik tentang situasinya. Colton Torres tetap diam saat menyeruput tehnya. Dia yakin Harvey bisa mengatasi masalah itu. Harvey tidak akan bertindak seperti ini jika bukan itu masalahnya. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Kalian membuatnya terdengar seperti opera sungguhan. Aku ketakutan. Harvey menunjukkan senyum tenang. Karena itu. Saya pikir Anda harus menerima hadiah saya sebelum hal lain. Harvey dengan santai memberi isyarat sebelum Elanor Stanton maju selangkah. Dia dengan tenang mengeluarkan beberapa amplop sebelum meletakkannya di depan perwakilan. Apa artinya ini? Emilio mencemoh. Apakah kamu pikir kamu bisa menyuap atau mengancam kami dengan ini? Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Kita semua orang benar di sini. Kami tidak akan pernah takut. Kami juga tidak menerima ancaman dengan baik. Bahkan jika Anda masing-masing memberi kami 150 juta dolar. Bahkan jika kamu menggali informasi tentang nenek moyang kita. Itu tetap tidak berguna. Emilio segera membuka amplop itu. Bab 3807. Emilio Garcia menunjukkan ekspresi jijik saat dia membuka amplop itu. Dia percaya bahwa dia tidak akan pernah dipindahkan tidak peduli apa yang ada di dalam amplop itu. Dia adalah seorang India yang mulia. Dia datang ke sini untuk merebut kembali harga dirinya. Tapi ada alasan lain. Clyde Osborne telah memberinya banyak hal untuk kesempatan ini. Harvey York tidak akan bisa menggoyahkannya hanya dengan suguhan kecil. Tidak ada pemerasan sederhana bekerja padanya juga. Tapi saat dia melihat apa yang ada di dalam amplop itu. Ekspresinya berubah panik. Dia mulai membaca selembar kertas karena tidak percaya. Berusaha mati-matian untuk menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Tetapi semakin dia membaca. Semakin buruk ekspresinya. Haru Miyamoto dan yang lainnya ingin mengintip. Tapi Emilio langsung menarik kertas itu. Lihatlah apa yang kamu miliki. Seru Emilio sambil gemetar tak terkendali. Haru dan yang lainnya membeku sesaat sebelum mereka membuka amplop masing-masing. Wajah mereka langsung berubah setelah melihat isi surat itu. Kamu tidak tahu malu. Seru mereka serempak sambil memelototi Harvey dengan marah. Kamu sampah tercelah. Di mana kamu mendapatkan ini. Para perwakilan menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Bahkan Colton Torres. Dan Bennett. Dan yang lainnya pun terkejut. Mereka tidak tahu apa isi amplop itu. Tapi mereka tahu itu Emilio dan yang lainnya. Sangat ketakutan sehingga mereka menjauhkannya dari satu sama lain. Apa masalahnya? Anda semua tokoh terkemuka di sini. Ini tidak baik. Harvey tersenyum sebelum menyesap teh yang dibawa Elanor Stanton. Apa yang kalian berempat miliki sangat mirip satu sama lain. Kelemahan terbesar dari jurus pembunuh dari aliansi seni bela diri Anda masing-masing tercantum di dalamnya. Sederhananya. Siapapun yang terlatih dapat dengan mudah mengalahkanmu selama mereka memiliki apa yang ada di tanganmu. Kamu tahu betul bahwa kamu tidak akan pernah bisa memperbaiki atau menyempurnakan gerakan lebih jauh. Aliansi seni bela diri Anda akan jatuh ke tangan siapapun yang mengetahui informasi ini. Tidak masalah jika Anda dewa perang, raja senjata, atau hanya orang biasa yang terlatih dalam seni bela diri. Kelemahanmu tetap sama. Sederhananya. Segera setelah musuhmu memiliki amplop. Kamu akan jatuh bahkan tanpa melakukan perlawanan. Kamu pikir kamu sangat mengesankan. Emilio. Bukankah kamu datang jauh-jauh ke Dean hanya untuk membawanya keluar? Percayalah. Kamu tidak akan pernah menjadi lawannya lagi begitu dia mendapatkan amplopnya. Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Aku tidak terlalu mengesankan. Tapi tidak sulit bagiku untuk menguraikan kelemahan gerakanmu juga. Colton dan Dean tersentak setelah mendengar kata-kata itu. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang mengira bahwa Harvey dapat dengan tepat menunjukkan kelemahan dari aliansi seni bela diri. Lagi pula. Itu adalah jurus pembunuh mereka. Semua orang merasa sangat lamban saat ini. Bagaimana Harvey mendapatkan informasi ini? Bab 3808. Setiap gerakan pembunuh dari aliansi seni bela diri masing-masing adalah rahasia yang tak terhitung. Hanya pemimpin dan murid inti yang dapat mempelajari rahasia seperti itu. Tetapi Harvey York tidak hanya berhasil mendapatkan informasi itu. Dia bahkan memahami kelemahan gerakan dari empat aliansi seni bela diri yang hebat. Ini sangat menakutkan. Kamu bajingan. Dari mana kamu mendapatkan ini? Emilio Garcia memegang kertas itu di tangannya sementara dia gemetar tak terkendali. Bagaimana Anda mengetahui rahasia dan kelemahan aliansi seni bela diri India? Ini ilegal. Colton Torres dan Bennett. Anda perlu memberi saya penjelasan tentang ini. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh negaraha. Setelah mendengar kata-kata Emilio, Harumiyamoto dan yang lainnya memelototi Harvey dengan ganas, menunggunya memberikan pernyataan tentang situasi tersebut. Mereka juga merasa sangat bersalah. Dengan identitas mereka, mereka secara alami memiliki hak untuk mempelajari segalanya dari aliansi seni bela diri mereka. Tetapi orang-orang yang bukan murid inti bahkan tidak akan pernah tahu tentang ini. Bagaimana Harvey berhasil mengetahui informasi ini dan menguraikan kelemahannya? Ini tidak mungkin. Selain itu, bagaimana Harvey bahkan berhasil mencuri setiap gerakan pembunuh aliansi seni bela diri? Ini gila. Apakah Anda menyukai penjelasan? Harvey tersenyum sebelum menilai Emilio. Aku bisa memberimu yang paling sederhana. Aku tidak tahu di mana kamu dilahirkan. Tapi kamu pasti menguasai sesuatu yang mirip dengan perisai emas. Kan? Itulah mengapa kelemahanmu adalah dadamu. Diafragmamu. Dan Emilio dengan cepat bergegas maju setelah mendengar kata-kata itu. Cukup. Silakan. Jangan menyebutkan hal lain. Emilio tahu persis di mana kelemahannya. Dia benar-benar bingung saat Harvey menunjukkan dua kelemahannya. Jika dia menunjukkan kelemahan yang paling mematikan dari semuanya, Emilio tidak akan memiliki kesempatan melawan orang lain setelah ini. Bahkan orang yang benar-benar lebih rendah darinya akan dapat membunuhnya belasan kali lipat jika mereka hanya mencari kelemahannya. Pelatihannya selama belasan tahun terakhir akan sia-sia. Hei. Sepertinya Anda cukup puas dengan pernyataan saya di sini. Harvey mengulurkan tangan dan menepuk wajah Emilio. Tentu saja. Saya bisa menjelaskan lebih banyak jika Anda masih tidak senang tentang itu. Lagi pula. Tidak ada masalah dalam mencerahkan orang. Emilio dengan panik menggerakkan matanya. Dia sangat ingin mencekik Harvey. Tapi dia tidak akan berani. Selain menggertakkan giginya, dia tidak punya pilihan selain memiringkan kepalanya ke bawah. Gordon Moreno di sini pasti menjadi ahli sihir dari Laut Selatan. Itu sebabnya kelemahanmu adalah. Harvey berbisik ke telinga Gordon sebelum ekspresinya berubah dalam sekejap. Segera setelah itu, dia melakukan hal yang sama pada Rowan Caddell dan Harumi Yamoto. Setelah mendengar gerakan pembunuh masing-masing diekspos satu demi satu, wajah para perwakilan langsung menjadi gelap. Mereka tidak akan berani melawan Harvey lagi. Mereka menunjukkan ekspresi ketakutan ketika melihat Harvey. Berharap dia akan berhenti berbicara. Akhirnya, Harvey mengalihkan pandangannya ke arah Clyde Osborne dengan senyum tipis. Pangeran Osborne. Ku dengar kamu juga seorang seniman bela diri. Mengapa saya tidak memberi Anda beberapa petunjuk juga? Bab 3809. Wajah Clyde Osborne menjadi gelap dalam sekejap. Dia menggertakkan giginya ketika dia menatap Harvey York dengan kesal. Dia tidak pernah menyangka Harvey dapat dengan mudah menunjukkan kelemahan seperti itu pada seni bela diri orang lain. Kekuatan seperti ini jauh di luar pemahamannya. Dalam benak Clyde, tidak ada yang lebih kuat dari kartu truf dominannya. Tidak peduli seberapa kuat orang bertarung. Tapi Harvey mengungkap kelemahan para wakil dan membuat mereka takut padanya. Lalu, siapa yang berani melawan mereka? Kamu. Clyde menunjukkan ekspresi yang mengerikan ketika dia berseru. Apa yang kamu inginkan? Jadi bagaimana jika Anda bisa menunjukkan kelemahan mereka? Selain membuktikan bahwa kamu mencuri rahasia mereka. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Orang-orang ini tidak akan takut seperti ini. Orang-orang yang menentangmu juga tidak akan takut karena ini. Informasi Anda tidak berguna bagi perwakilan ini. Mereka tidak perlu takut padaku. Harvey menunjukkan senyum cerah. Mereka bahkan dapat berpura-pura bahwa informasi itu sama sekali tidak berguna. Tapi saya akan tetap menunjukkan ini kepada semua orang di internet. Tidak ada satu katapun tentang ini yang akan hilang. Aku yakin sebagian besar dari kalian di sini memiliki musuh yang ingin kalian mati. Aku yakin Anda telah memanfaatkan cukup banyak orang yang menggunakan kekuatan aliansi seni bela diri Anda masing-masing. Tidak ada yang berani melawanmu sebelumnya. Tapi aku yakin itu akan berubah dengan cepat begitu aku mengungkapkan semuanya. Aku bertanya-tanya. Setelah menghancurkan aliansi seni bela diri negara H. Apakah kamu pikir kamu akan dibawa keluar bahkan sebelum kamu dapat kembali ke negaramu sendiri? Lagi pula, kamu mungkin akan menemukan cara untuk mengatasi kelemahanmu setelah waktu yang lama. Musuhmu pasti akan datang untukmu secepat mungkin. Ini akan menjadi cara terbaik bagi mereka untuk melakukannya. Tentu saja. Jika kalian jujur dan adil. Kalian tidak perlu takut. Kata Harvey dengan tatapan ingin tahu. Jika memang begitu, maka ancamanku kemungkinan besar tidak berguna terhadapmu. Namun, apakah kalian benar-benar seperti itu? Harvey tersenyum tipis sementara Emilio dan yang lainnya tampak seperti baru saja seperti menggigit lemon. Mereka tahu bahwa Harvey tidak hanya menyebarkan rasa takut pada saat itu. Empat aliansi seni bela diri yang hebat pasti memiliki kekuatan untuk menekan negaraha dan meningkatkan situasi lebih jauh. Namun Harvey juga sempat membeberkan informasinya ke internet. Sebelum setengah jam, musuh dari aliansi seni bela diri pasti akan muncul untuk menghabisi para wakil sesegera mungkin. Satu langkah salah dan organisasi akan runtuh dalam sekejap. Harvey siap mati bersama. Jika ini adalah kesempatan lain. Perwakilan akan membunuh Harvey tidak peduli biayanya hanya untuk mencegah hal seperti ini terjadi. Tapi mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan hal seperti itu di negaraha di Siangbolong. Kamu tidak bisa melakukan ini. Anda harus tahu bahwa aliansi seni bela diri bersatu. Kamu akan menghancurkan aliansi seni bela diri negaraha dengan melakukan ini. Emilio nyaris tidak berhasil memeras kata-kata itu. Bab 3810. Tidak ada yang tahu apakah empat aliansi seni bela diri yang hebat akan jatuh bahkan jika Anda mengungkapkan informasinya kepada publik. Tapi kami akan melakukan segala daya kami untuk membunuhmu. Seru haru Miyamoto sambil menggertakkan giginya. Rowan Caddell dan Gordon Moreno menunjukkan ekspresi mengerikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oh! Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan membunuh saya jika saya tidak mengekspos aliansi seni bela diri. Harvey York menunjukkan ekspresi main-main. Bukankah kamu yang menuntutku untuk mengungkapkan semua yang aku pelajari sebelum aku berlutut di depan keluarga kerajaan India? Kamu mengatakan bahwa kamu bersikap masuk akal. Dan aku yang melakukan dosa. Jika Anda tidak ingin sesuatu dilakukan pada diri Anda sendiri, maka Anda seharusnya tidak memaksakannya pada orang lain sejak awal. Kemarilah. Anda jelas memiliki sesuatu untuk melawan saya jika Anda masih bersedia mengancam saya sekarang. Harvey beralasan dengan tenang. Kalau begitu. Gunakan semuanya untukku. Lihat apakah aku akan takut. Para perwakilan semuanya mengertakkan gigi setelah mendengar ejekan itu. Clyde Osborne langsung melompat keluar sebelum dia berseru. Jangan berani-berani melewati batas. Harvey. Kamu pada akhirnya akan menghancurkan seluruh negara. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kamu tidak akan. Harvey menunjukkan senyum tipis. Apa hakmu? Apakah kamu hanya akan membuka mulutmu padaku? Atau apakah Anda akan mulai melemparkan pukulan Anda? Mari. Mari. Anda dapat memukul saya sesuka Anda. Aku berjanji tidak akan melawan. Tetapi jika Anda melemparkan pukulan, saya akan mengumumkan rahasia India. Jika Anda melempar dua pukulan, saya akan mengungkap negara pulau. Dan jika kamu melempar tiga pukulan, aku akan menyeret semua orang bersamaku. Ayo. Kamu menginginkan keadilan. Kan? Aku di sini. Datanglah padaku. Kesombongan Harvey benar-benar mengungguli perwakilan dari empat aliansi seni bela diri yang hebat. Anda. Clyde mendidih karena marah. Dia mengangkat tangannya. Siap menamparkan wajah Harvey. Emilio dan yang lainnya berteriak begitu melihat pemandangan itu. Jangan lakukan itu. Pangeran Osborne. Mata Clyde berkedut dengan panik. Dia tidak takut pada perwakilan tetapi hanya bisa menelan kebenciannya setelah memikirkan kepentingan partai dan tokoh pendukungnya. Clyde tidak akan berani bertindak gegabuh karena dia masih membutuhkan dukungan rakyat untuk naik ketampuk kekuasaan. Apa? Anda tidak akan melakukannya. Harvey tersenyum tipis lagi. Bukankah kamu orang yang benar? Bukankah Anda seharusnya membawa keadilan kepada orang-orang di sini? Anda ingin melindungi kepentingan negara? Bukan. Kenapa kamu tidak minggir? Bisakah kamu hanya menjalankan mulutmu atau sesuatu? Padahal. Aku berbeda. Saya seorang pria dari beberapa kata. Harvey melangkah maju dan mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Clyde. Ayolah. Dasar kotoran tak berguna. Pukul aku. Tamparan. Ayo. Apakah Anda tidak akan berjuang untuk empat aliansi seni bela diri yang hebat? Bukankah begitu? Tamparan. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Aku menamparkan wajahmu dua kali sebelumnya. Bukan. Ini kesempatanmu. Maka lakukanlah. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.